Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Menkopol Hukam Mahfud MD dijadwalkan akan bertemu Presiden Joko Widodo hari ini untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Yunia Harsyari dari Istana Negara Jakarta untuk informasi selengkapnya. Yunia, selamat pagi. Apakah sudah ada informasi pasti? Kapan tempatnya pertemuan antara Presiden dan Mahfud MD nanti? Selamat pagi, Valen. Berdasarkan agenda pada pagi hari tadi di Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo sempat dimintai keterangan kembali oleh awak media yang menunggu agenda tersebut, ditanyakan kembali kepada Presiden terkait dengan rencana pertemuan dengan Menkopol Hukam Mahfud MD pada hari ini dan Presiden menyatakan bahwa dirinya kemungkinan akan bertemu dengan Mahfud MD pada sore hari nanti. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD sebelumnya atau tepatnya kemarin setelah menyampaikan niatnya untuk mundur secara resmi dari Kabinet Indonesia Maju yang disampaikan bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi dari Kementerian Sekretariat Negara bahwa Presiden dapat menemuinya di kesempatan perdama pada saat kembali dari kunjungan kerja dari Jawa Tengah ke Jakarta yang artinya ini adalah sore hari nanti. Nah kemudian kapan pastinya, pukul berapa, dan di mana lokasinya? Ini masih kami terus coba untuk konfirmasi kepada beberapa pihak, baik itu kepada Kementerian Sekretariat Negara, maupun kepada Birope Sekretariat Presiden, dan juga kepada orang-orang terdekat yang biasa mendampingi Mahfud MD untuk berkegiatan di Kemenkopol Hukam. Nah kami masih menunggu seperti apa konfirmasi yang nanti akan disampaikan terkait dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Joko Menkopol Hukam Mahfud MD. Namun dipastikan kemarin melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, bahwa untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebelum mundur dari Kabinet, ini bukanlah bagian dari aturan atau mekanisme yang harus dilalui oleh seorang Menteri jika ingin mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Namun disampaikan memang ini adalah bentuk tata kerama, adat ketimuran yang memang harus dihargai, yang ini ditunjukkan oleh Mahfud MD yang ingin bertemu dengan Presiden. Dan ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Menkopol Hukam Mahfud MD kemarin, bahwa dirinya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghormatan karena dulu ditunjuk atau diminta untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju secara baik-baik dan dirinya akan kemudian mundur juga dari Kabinet Indonesia Maju secara baik-baik. Yunia, sebagai tindak lanjut permunan Mahfud MD, bagaimana sebenarnya mekanisme pengunduran diri dari seorang Menteri di Kabinet? Jadi surat pengunduran diri yang nanti akan disampaikan oleh Mahfud MD langsung kepada Presiden Joko Widodo akan tetap kemudian diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk ditindak lanjuti seperti itu atau diproses sesuai dengan mekanisme internal yang sudah ada. Nah kemudian nanti sambil menanti apakah permohonan dari Mahfud MD ini akan diterima atau ditolak oleh Presiden Joko Widodo untuk mundur dari Kabinet untuk memaju di kontestasi Pilpres 2024 yang ini tinggal dua pekan lagi valen dan kemudian nanti hasil keputusan dari Presiden Joko Widodo apakah menerima atau menolak ini akan dituangkan dalam keputusan Presiden atau kepres yang ini disampaikan oleh Koordinator Staff Khusus Presiden Ari Dwi Payana bahwa status dari Mahfud MD akan tetap sebagai Menko Polhukan sampai keputusan Presiden atau kepres ini nanti diterbitkan. Nah kemudian nanti setelah itu akan kembali kepada hak berogetif Presiden siapa nantinya yang akan ditunjuk sebagai pengganti Mahfud MD untuk jabatan Menko Polhukam. Sementara demikian valen saya kembalikan ke Anda. Baik terima kasih Yunia Harsyar untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Istana Negara Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!